Kita hanya cukup bersabar sedikit saja Untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Bersabar sedikit untuk tidak melakukan perkara yang haram Dan bersabar sedikit daripada ibadah Apa maksudnya? Apa maksud saya? Kita harus bersabar sedikit dari perkara yang haram Dan bersabar sedikit daripada ibadah Kenapa demikian? Pertama, para ulama ketika menyebutkan kaedah dalam qawaih dul-fiqiyah Asal daripada muamalah al-ibahah Asal daripada muamalah itu adalah halal Seseorang bisa makan apa saja Seseorang bisa buat apa saja Selama tidak datang dalil yang mengharamkannya Nah sesuatu yang dikecualikan dalam syariah Sesuatu yang dikecualikan lebih banyak atau lebih sedikit? Sesuatu yang dikecualikan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit Berarti yang banyak antara halal dengan haram yang mana? Mana lebih banyak halal atau haram? Halal lebih banyak Berarti haramnya sedikit Nah kita perlu bersabar dari sedikit yang haram tadi Bisa difahami? Para ulama mengatakan Asal al-ibadah al-mahdur Asal daripada ibadah adalah terlarang Faham? Seseorang tidak boleh beribadah sampai datang dalil kepadanya Allah mengatakan Berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka menyelisih perkara kami Ditimpa kepada mereka fitnah Ditimpa kepada mereka azab yang pedih Al-imamu malik rahimahullah Beliau berdalilkan dengan ayat ini Ketika ada sebagian orang Yang waktu itu mereka ingin miqot untuk hajinya di masjid Nabawi Sementara miqot yang ditetapkan oleh Rasulullah di mana? Di dhul huleifah Dia miqot di masjid Nabawi Nah miqot dia di masjid Nabawi Ibadah atau tidak? Ibadah Tetapi ibadah tersebut tidak diperintahkan oleh Rasulullah Sehingga hukumnya menjadi ya Pak? Terlarang Ini diantara dalil kaedah yang disebut oleh para ulama Asal al-ibadah al-mahdur Asal daripada ibadah itu terlarang Berarti sesuatu yang dikecualikan Itu lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita ibadah Yang ibadah itu sedikit dibandingkan ya Pak? Yang tidak ibadah Satu hari satu malam lima dua puluh empat jam Kita hanya diperintahkan sholat mungkin satu koma lima jam Iya Satu tahun kita berpuasa cuma satu bulan Haji Seumur hidup sekali siapa yang mampu Zakat Seumur hidup sekali dua koma lima persen Sedikit atau tidak? Sangat sedikit Berarti kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Mendapatkan rahmannya Allah Hanya perlu untuk bersabar Sedikit dari perkara yang haram Dan sedikit daripada ibadah yang Allah wajibkan kepada kita Dengan waktu yang sangat singkat Abu Dhanakan Berusia